hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kalau kursus ini berapa anda berada kembali lagi berjumpa bersama mengarili maki gitu ya semoga kita selalu dalam baik dan kebaikan selalu menyatakan semua baik untuk masyarakat berdasarkan ketik kopi gitu ya di sini sudah sejajikan semua salah namun apapun masalahnya minum jauh tibutu susru gitu ya selalu ada masalah dengan senyuman jadi sebaik bis soluzion biar kenapa iya betul biar-biar sih gitu kan soalnya kayak gini-gitu baru ya berdasarkan hasil pengamatan Pak Aki merasa bahwa peserta didiknya akhir-akhir ini terlihat kurang mandiri kurang kreatif kurang percaya diri dan kurang bertanggung jawab untung kalau maki kurang duit kalau anak-anak ini kurang kreatif kurang percaya diri dan kurang bertanggung jawab nah sedangkan tujuan pembelajaran yang akan disajikan pada pertemuan selanjutnya yaitu persatidik mampu menghasilkan produk kreatif untuk mengatasi pemanasan global maka kegiatan penjaraan sesuai dilakukan Pak Aki adalah blablabla pembelajaran konteks tua B pembelajaran berbasis masalah C pelajaran berbasis proyek D pembelajaran kooperatif di Bustad e pembelajaran berbasis inkwiri kata kuncinya sih di sini kawan-kawan kalau punyung nih ini kan kurang kreatif kurang mandiri kemudian kurang percaya diri kurang bertanggung jawab berarti dia dipesat dikit ditutup jadi kreatif maka kegiatan pembelajarannya yang menuntut anak untuk kreatif dari satu ya tapi kan masalahnya kita enggak tahu mau banyak disini kreatif juga nah disini ada kata kunci lagi menghasilkan produk kreatif tuh pesatidik mampu menghasilkan produk kreatif Nah kalau menghasilkan produk kreatif maka otomatis dong itu pembelajarannya berbasis proyek gitu jadi pjb ya kawan-kawan proyek best learning karena disini ada kata menghasilkan produk kreatif itu kata kuncinya kalau kau kan pusing ya eh dia gitu kan di pertemuan sebelumnya maka sudah berbagi Bagaimana sintak projb itu ya dimulai dari mengajukan pertanyaan anak-anak buat pertanyaan dulu nih untuk mencari tahu banyak masalah otentik yang ada di sekitarnya gitu untuk diangkat nanti di diangkat ke permukaan lalu diselesaikan bersama-sama itu aja beda nosingnya menghasilkan sebuah produk pintu sementara kalau tipe stadi kalau kawan kamu tahu nih menurut selapin tahun 2018 halaman 13 yang mana selapit ini ada pencipta model start di kawan-kawan ya pembelajaran ini terdiri atas lima komponen utama yaitu presentasi kelas tim kuih skor kemajuan individua dan rekognisi tim jadi kalau start itu nih ada presentasi kelas tim kuih skor menjadi ada ciri khasnya itu ada tim makanya namanya kan student tim achievement division dengan ada 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 tim student student tim achievement ada tim ada penilaian yang ada achievement ada kuih skor kemajuan dan lain sebagainya ini stadiah sementara kalau inquiry nih model pembelajaran masalah nah disini ada pembelajaran masalah ya jadi untuk soal ini kita jawab dulu ya jadi jawabannya yang berlebihan untuk nomor satu itu adalah pembelajaran berbasis proyek yang cek begitu kawan-kawan adesit hidup-hidup isi mantap ke-kawasan next nah di kemudian untuk model pembelajaran berbasis masalah nih merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari pesadi secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga berbakna relevan dan konteks tua jadi itu kalau pembelajaran kone berbasis masalah itu ya jadi dia menggunakan lingkungan nyata kemudian mengatasi permasalahan sebagai untuk mengalaman mendapatkan pembelajaran bermakna dan tentunya kontekstual itu ada pun karakteristik yang tercakup dalam problem best learning kalau kawan-kawan tahu sebetulnya di pertemuan sebelumnya di part 1 ya maka sudah beritahu kawan-kawan semua mengenai sintak untuk problem best learning kecuali karakteristik belum mungkin ya karakteristiknya masalah digunakan sebagai awal pembelajaran jadi masalah dulu mencari masalah dulu berbasis masalah kan PBB problem best learning berbasis masalah biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata Nuh yang disajikan secara mengambang ia structure jadi masalah dunia nyata yang digunakan itu jadi misalkan peserta didik disuruh mengamati sebuah permasalahan dalam bentuk gambar misalkan apa misalkan gambar orang dapat gempa misalkan atau lupa lapindo misalkan lain sebagainya ya masalah biasanya menuntut perspektif majemuk nah itu kan dituntut untuk memunculkan perspektif majemuk masalah membuat pembelajar bertentang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru itu jadi mereka tertantang saat montakan belajar mandiri itu bukan memanfaatkan sumber pengetahuan yang berparasi tidak dari satu sumber saja dan pembelajaran kolaboratif komunikatif dan kooperatif itu pembelajaran berbasis masalah sementara sintaknya atau langkah-langkahnya NIPB itu satu orientasi pesadik bermasalah tadi itu jadi guru menyediakan sebuah gambar misalkan yang berisikan masalah masalah misalkan ada manusia yang diterkam misalkan atau apa gitu ya di jadikan gambar melalui fokus atau lain sebagainya kemudian pesadik di organisasi untuk belajar di kelompok memimpin penyelidikan individu maupun kelompok mengembangkan menjadikan karya menganalisis dan mengaplasi perspektif masalah itu beri pertanyaan sudah mengakibat silahkan kawan-kawan lagi oke next karakteristik masalah yang digunakan pada model problem-based learning adalah learning 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 gitu ya selesai selanjutnya siapa ketik mengaril berarti salah mengakhir gitu ya kita disuruh mencari tahu karakteristik masalah yang digunakan pada model-model ya ini pakai bukan pakai kalau pakai aja di modal udah jangan pakai yang lain karena kalau pakai U jadi timo-model udah jangan pakai yang lain ya di karakteristik masalah yang ada pada model pembelajaran mode problem-based learning itu satu A mudah dan sederhana B luas dan nyata C otentik dan bermakna D komplek dan nyata E abstrak dan meruluh nah problem-based learning itu karakteristik masalahnya nyata kawan-kawan ya otentik berarti ya dan bermakna tadi itu kan sudah disampaikan di bedi di hal barusan ya bahwa ini untuk menghadap apa mendapatkan pembelajaran bermakna jadi masalahnya otentik dan bermakna kawan-kawan jadi karakteristik masalah yang kurang problem model problem-based learning adalah otentik dan bermakna jadi coba-coba-coba ini yang Aceh begitu kurang rezit tidak-beda piziman top-kontok next number C seorang guru mengalami kesulitan dalam memilih media pembelajaran yang relevan untuk suatu topik pembelajaran dia memang karena kita suka sulit ya dalam memilih media pembelajaran apa karena tidak sembarang kita bisa menentukan memilih media pembelajaran harus kita sesuaikan dulu cocoknya nih dengan materinya misalkan ya jadi materi A nggak bisa pakai tujuan apa maka medianya media S B pakai S nggak bisa belum tentu semakin berbeda materi beda juga medianya ketika kesuaikannya semakin panat semakin beda lagi gitu kan media yang tersedia dirasa terkurang sesuai dan terlalu sederhana sehingga tidak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran menurut saudara kriteria utama yang paling menentukan dalam memilih media pelajaran adalah ah kiritera utama ya Nah jadi ada kriterianya saat kita akan menggunakan media pembelajaran kebanyanya jadi tidak sembarangan tentu ada kriteria utama yang harus kita gunakan untuk lebih kita bisa menentukan dalam memilih media biaya pembelajaran akan kita gunakan A biaya produksi yang murah B ini urung ya Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran bisa jadi C kemampuan dan keras guru harus juga ini jelas D kesesuaian dengan model atau strategi pembelajaran eh ketersediaan sumber daya sekolah jadi gini yang paling utama ya kalau yang paling utama tentu dong kesesuaian dengan tujuan pembelajaran nah sementara kemampuan kawan-kawan dan keras guru ini justru harus ada sudah ada di dalam diri kita kawan-kawan ya seorang guru harus tentu mampu menggunakan media pembelajaran namun yang paling utama itu nanti saat akan memilih media pembelajaran kita harus cocokkan dulu dengan tujuan pembelajaran masukkan nih gitu tujuan pelajarnya apa jadi cek dulu analisis itu tujuan pelajarnya apa nama baru kita cek apa analisis lagi media pembelajaran yang tepat yang mana gitu kan jadi yang pertama yang paling utama untuk menentukan pembelajaran dalam memilih media pembelajaran itu adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran jadi jawaban yang kuat atau nomor tiga ini yang begitu kan 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 kawan-kawan menyatakan bahwa kriteria memilih media itu satu sesuai dengan tujuan yang ingin capai itu berarti kalau sesuai dulu dengan tujuan pembelajarannya kedua tepat untuk mendukung isi pelajaran harus tepat ketiga praktis luas dan tahan harus praktis dengan menyuridkan gitu ya kawan-kawan keempat guru terampil menggunakan yang dia kemampuan itu nomor empat kalau masalah bisa atau enggak guru nomor empat gini persegiannya karena nanti eh apa kita bisa belajar gitu yang penting disesuaikan dulu dengan tujuan pembelajaran buat apa kita guru mampu menggunakan tujuan medianya tapi tidak nyambung dengan tujuan pembelajaran eh Tuhan pembelajarannya misalkan membuat cilok ya sementara nih medianya kita dikasih misalkan membuat apa ya membuat besi misalkan enggak nyambung jasa memakan sukruk enggak nyambung bro gitu ya eh gitu tujuan pembelajarannya akan membuat cilok sementara media pembelajarannya misalkan kita milihnya apa gitu enggak nyambung gitu kan kawan ya bahan-bahannya usahkan begitu harus disesuaikan yang tujuan pembelajaran lalu yang kelima adalah pengelompokan sasaran dan yang keenam adalah mengutu teknis begitu kan wanya secara teknis strategi dalam memanfaatkan media pelajaran dibagian jadi tiga tahapan ada tiga tahapan strategis mahiah ya kawan-kawan bersih aja yaitu persiapan dulu sebelum menggunakan media jadi dipersiapkan dulu kawan-kawan nggak langsung dipakai apakah kita persikan juga apakah dia bisa digunakan atau tidak layak atau tidak istrikan wanya persiapan dulu kemudian kegiatan saat menggunakan media dan yang terakhir adalah kegiatan tindak lanjut setelah pengguna media gitu persiapan pelaksanaan dan tindak selanjutnya seperti itu ya kawan-kawan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar-mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar itu definisi dari media jadi adalah alat komunikasi gitu kan kan Bagaimana kita soal guru menyampaikan pesan kepada siswa dan siswa menerima pesan tersebut gitu untuk menarik dan atau merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar Nah itu kalau ingin ingin tahu definisi tentang media kemudian lebih lanjut gagni eh jejni dan Brig sepulsi lima dalam arsyad secara eksplisit menyatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat secara fisik yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar itu yang penting sih alat katanya ya yang digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar dari kedua proses sebut media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran jadi simpel ini disimpulkan jadi media itu adalah alat untuk menyampaikan materi pembelajaran begitu karena ya dalam memilih media pembelajaran yang tepat bagi saya ada beberapa kriteria yang harus perhatikan ada pun beberapa ke-1 sesuai dengan materi banyak tadi sudah ya praktis luas udah udah kita bahas jadi ya oke juga oke nih nomor 4 saat menyajikan hendak pembelajaran di kelas saat hendak penyajikan pembelajaran di dalam kelas Pak Aki menemukan video animasi sangat menarik yang didalamnya memuat tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak sama suara makin juga ya suka kartun gitu Pak Aki berniat untuk menggunakannya dalam memotivasi pesatidik yang sering mengantuk untuk mengikuti pelajaran ya memang kita tidak sedikit menemukan siswa ada saja yang ngantuk di dalam kelasnya setelah dilaksanakan anak-anak terlihat antusias dan senang mengikuti pembelajaran namun ketika dilakukan evaluasi hasil belajar banyak jawaban yang tidak sesuai karena anak-anak lebih memahami tokoh-tokoh kartun dibanding pesan pembelajarannya pakai perlu meningkatkan konsen dalam bidang ah ternyata setelah diberi ini justru anak-anak matanya nggak ngerti tapi ngertinya tentang tokoh kartu gitu karena kemungkinan kelamaan gitu ya dalam menyajikan terapa memunculkan video animasi yang yang bersihkan kartu-kartu sebut gitu apa yang harus ditingkatkan kompetisi oleh maki nih satu Aya cara penilaian keaktifan pesatidik selama berlentasi dengan media ini orang strategi dalam memanfaatkan media bisa jadi C memilih kualitas media sesuai karakter sedik ini kan sudah sesuai ya karakter didik tadi ya menurut penguasaan metode pembelajaran sukanya just media ukurong memilih media sesuai dengan tujuan pembelajaran urong ya jadi yang tepat untuk kasus ini maaf itu perlu belajar lagi tentang atau meningkatkan lagi kompetensinya tentang strategi dalam memanfaatkan media strategi bagaimana Apakah diberikan di awal pembelajaran gitu ya di awal Apakah di tengah apa di akhir gitu kalau ini menjadikan siswa tidak apa tidak mengerti dengan materi tapi ingat dengan tokoh-tokoh bisa saja jadi kartunya ini sepeda animasinya diberikan dari awal sampai akhir hidupnya jadi nonton film ini nobar gitu jadi makanya mereka tidak mengerti dengan materi ya kita bisa di just kidding ya Oke jawaban yang melibat untuk nomor 4 ini ada yang B begitu kalian asyid hidup-hidup izin mantap